Oke guys, saya penasaran dengan makamnya pemilik kudang garam guys, bosnya kudang garam Jadi kita vlog ke makam bos pemilik kudang garam guys Oke, kita vlog menuju makamnya bosnya kudang garam guys Yuk ikuti perjalanan Ini guys, ini lokasi sudah di wilayah Klotok guys Sudah kelihatan tuh gunungnya guys Kita ke arah-garet nih guys Seperti apa tempat pemakaman pos kudang garam orang terkaya di Indonesia guys Kita lihat guys Jadi nanti di makamnya bosnya kudang garam itu Disitu tuh banyak pun Cina guys Jadi makamnya orang Cina gitu guys Makamnya besar-besar gitu guys Kita kesana Kalau kesana, bikin Kalau lihat tak Mau boleh lewat Bung 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 Ini lewat jalur Arah Wisata Gua Selomangkleng nih guys Jadi ini Jalurnya Wisata Gua Selomangkleng ya disini Oke guys Oke guys Itu pemandangan gunung yang terlihat jelas guys Seru disini guys Kita ke kanan masuk Ke Gua Selomangkleng guys Wisata Gua Selomangkleng Kita belok ke kiri guys Oke Kiri Kita ke kiri Kiri kan naik ya Oh naik ke lantai Juga Selomangkleng guys kita ke kiri guys ke kiri jalannya nanjak-nanjak nih guys cuma naik nanti bentar-bentar bentar-bentar wah ini naik banget ini guys ini guys nanjak jalannya guys ini di bawah makamah nih ini larak tanjakan dari gunung pelotok ini kan kaya dia yang boleh tumpang pasti tumpangnya terus sama ini guys kanan-kiri ini pohon-pohon rindang guys jadi memang ya kita masuk ke gunung pelotoknya guys keras di tumpang lah itu banyak warung-warung warung ngobrah-ngobrah wangnya ya ini banyak warung-warungnya guys misalnya turunan guys turunan saya pernah latihan mobil disini guys diajarin nanjak disini guys ada tanjakan yang agak tinggi lagi jalannya menanjak diturun nih guys ekstra hati-hati guys jalannya sahdu berkelok-kelok guys ini jembatan gak menikul nih guys itu kanan-kiri banyak warung-warung lesean guys asik guys tempatnya guys hampir gak jalan di malang nih belok-belok ah ya ini misalnya di kiri ada sebanyak warung-warungnya guys masih guys buat nongkrong-nongkrong disini guys wah ada motocross guys klubnya ini ngumpul disini guys wah turunan guys masuk ini banyak warung-warungnya lesean nih guys ha turunan lagi guys turunan tajam guys bismillah gimana-gana indah di depan atau ada penyataan kakak ngeri nih guys turunan lagi guys turunan tajam guys awas man ini naik nih ini lebih dujian nih jadi kanan-kiri disini banyak warung-warung lesean gitu guys turunan lagi guys anjak turun anjak turun nih guys tempatnya masih guys nih guys ah ini nangjak tunjuk nih ekstra hati-hati guys menikung-mikung youtube guys tuh kan banyak yang jualan kanan-kiri banyak yang jualan guys wah turunan lagi nih mas pak hati-hati pak wuh turunan tajam wuh turunan tajam guys wuh ngeri-nggeri aduh aduh-aduh haju nih haju nih haju nih ini bisa ini sampai nih jalan gangi terus kita kemana ini lah mau kesini pasti ambas latas buka yang 8 yang 17 ponol raya nak turunan di sini sipur marina amet kalau aku sama mbak Evie tuh gue sih sana tadi dalangnya cuma gak ada mobil lewat memangnya benar-benar ini kecil tapi langsung makam-makam bong cinang umurnya dijakai lewat gitu ini ya pak SD SD tumpang ini di desa di desa tumpang guys ntar apa nanya lagi ya pak nanya lagi ntar ntar guys nanya dulu guys oke guys bentar lagi dah nyampe guys makam bong cita makam pemilik udang garam guys orang terkaya ini kediri guys orang terkaya se-Indonesia juga guys penasaran sekali yuk disimak jangan di skip guys pengen tahu saya sendiri juga penasaran kita lewat jembatan lagi nih guys masih menikung nikung nih guys jalannya guys sahdu guys ini naik lagi naik lagi masih menjak lagi guys seperti apa pemakaman orang terkaya se-Indonesia guys pemilik bos nomor satu pemilik kudanggarm jadi PT kudanggarm PT terbesar di kediri guys karyawannya sangat banyak jadi penasaran makamnya bosnya nomor satu seperti apa gitu guys tempat pemakamannya bos nomor satu orang terkaya se-Indonesia guys orang terkaya nomor berapa ya mungkin ya orang terkaya nomor satu se-Indonesia guys soalnya PT kudanggarm itu PT terbesar juga di Indonesia guys karyawannya sangat banyak puluhan ribu gitu guys jahanya masih nanjak turun nanjak turun gitu guys mana mana nih belum nyampak nih kiri jalan kan lakas di sebelah kanan ini ada kapi besar guys mantap tapi sayang tutup mungkin karena pandemi bangunannya kayak Belanda gitu guys sebenarnya yang bukan udah tua dek bangunannya model gitu mungkin karena pandemi ini yang tetup nah ini loh sudah kelihatan bong-bong cina ini loh ini guys sebelah kiri ini sudah bong-bong cina guys sudah kaman-kaman bong cina nah ini 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 apa ini sini ini masuk itu kantar apa ini kantar pengelolaan oh masuk iya ini bong-bong cina ini guys nah ini kita ngubungin bangun apa ini aku diajak ke sini kita lihat nih bong-bong cina punya 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 tuh yang mana ya busnya kudanggarung mungkin masih ke timur sana apa ya sih ini kan di pagar sendiri kode ini ini pemakannya ke wadah-wadah guys iya wang bukan ada satpame ada kayak cina ini gini lho pah masuk itu gapura ini kanan kiri ini mantan semua guys itu guys depan pemandangan gunungnya kelihatan banget guys seputar balik aja lah sana balik kan ke timur jangan enak terus oh jarannya lagi 05 peling 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 cina disini guys depan itu mangkang gede tuh anen kiri semua ngomong guys kita balik arah nih guys kita putar kita lewat yang jalur satunya guys jadi tadi yang gak merinding itu guys balik arah nih guys kita tanya bapaknya dulu nih ini makamnya tangan kiri makam besar-besar guys banyak setiap makam ada pohon kamboja guys bunga kambojanya kita tanya disini dulu mana sempit kayaknya tapi lurus aja bisa ya agak sempit tapi masih lewat kita ini makan punya banyak banget guys ternyata luas sekali guys makan pohon cina nih guys tentu klopnya gak sendiri guys ada pampayan dan reno guys kalau sendiri lah pasti ngeri-ngeri pulang ini ngeri-ngeri di luasnya guys makam pohon cina nah disini di kediri ada pemandangan nah itu pemandangan kakak ini lulus aja sana nah itu turun tuh oh di depan anu guys sepertinya ada acara guys seragam-seragam semua nah itu buang cina itu di situ nah itu ada pagernya itu ini guys ini lagi ada acara disini guys ini guys ini guys makam bosnya makam oke guys disini juga lagi ada acara dari mana ini dari polinema oh polinema anak saya juga di polinema loh semester 3 jurusan mesin apa iya anak saya mesin artaramadhani bentar guys ini ngobrol-ngobrol sebentar ini sudah sampai di makamnya bosnya aku danggar nih guys gak kenal ya makamnya besar sebalik guys kita masuk di itu disana tuh gunung-gunung guys gunung-gunung gak apa-apa ini pas lagi ada acara nih guys mahasiswa dari polinema juga ambil foto-foto disini guys itu loh pak yang itu loh pak itu loh makamnya jadi disini tuh dijaga saat pambes kita sudah berada dimakan bongceng jadi pemilik bosnya yang utama pemilik gudang baru jadi itu guys penampakan makam pemilik PT gudang garam orang terkaya di Indonesia guys tuh cakep banget guys pemandangannya asuk jadi gunung-gunung kelodoknya kelihatan gitu guys jadi pas bikin vlog disini guys ternyata ada barengan mahasiswa dari polinema juga acara disini guys yuk kita lihat yuk tuh mahasiswa dari polinema guys dia juga lagi acara disini pas kebetulan bareng sama kita bikin vlog disini guys oke guys jangan lupa mohon bantuannya subscribe like komen jangan lupa subscribe ya guys bagi yang sudah subscribe saya doakan semoga selalu mendapat kebahagiaan keberkahan rezeki melimpah dan sehat amin amin ya rupal alamin jadi cukup sekian vlog kali ini di 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 makam bos PT Gudanggaram orang terkaya di Indonesia daa terima kasih assalamualaikum ditunggu video berikutnya guys selamat menikmati